Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel teman ngerit ya Oke pada kesempatan kali ini Masih di Pasar Rewan Ambarawa teman-teman Pasaran hari Jawa Nyapon ya Kali ini pasarannya cukup memperhatinkan teman-teman Ini sudah pukul 9 pagi Tapi kondisi pasarnya masih sangat sepi Biasanya di bulan pesuci Ramadan seperti ini Walaupun sepi tapi tidak separah ini teman-teman ya Ini lumayan parah ini kondisinya pasarnya Kita lagi di depan lapaknya Pak Wahid Ini bawa beberapa pedat super Nanti kita akan review kita cek harganya Bawa 5 ekor ini Pak ya 5 ekor ini superan-superan ini Agak tipis ya Nah ini jenisnya Metal-metal Metal semua yang limousin satu itu Lemosinnya satu Tapi ada yang Yang tebal sekali ini Ada dua yang tebal nanti kita Lihat-lihat kita Review barang ini seperti apa Harga sampai berapaan Pak? Dari berapa sampai berapa pagi ini? Pagi ini 13.8 sampai 17.7 Oke 17.7 sampai Dari 13.8 sampai 17.7 Oke Nah ini ada yang dipindah di tengah ini Ini Di samping Nggak berani ya Nah ini ada Sip metal malbar supernya Nah nanti Kalau ada waktu kita keluarkan ya Kita review Nah dari yang paling ujung Ini ada yang Limousin Limousin ini Limousin teman-teman Nah ini Mantap Tebal sekali ya Tebal leheran pendek Bertanduk Kakinya juga bagus Warnanya juga Menarik Umur paling berapa Pak Segini Pak Ya sekitar 4 bulanan Sekitar 4 bulan ya Ini tinggi 1 meter ada Pak 1 meter ada 1 meter ada Jenisnya limousin Bertanduk ya Pak Ya Ini lumayan bagus Teman-teman Yang modal seperti ini Nah ini Yang tebal nih Satu Jengal Depan sama Belakang hampir sama ya Menarik ini teman-teman ya Nah Ada crossnya sedikit Tapi Keren ini Kepalanya Keren ya Telinganya juga kecil Ini yang harga berapa Pak Yang ini Yang ini Yang 13.8 13.8 Yang ini Mahanya Pak Ya Oke Kalau yang ini Pak Ini jenisnya Apa masuknya Ini juga Smital Mas Smital Ya Yang ini 13.8 50 Selisih Menang lebih panjang Tinggi Tinggi panjang Umurnya Kurang lebih Ya Pak Ya Ya Tua ini Malang tua Ini Pak Oke Ini 5 bulanan Ini selisihnya Mungkin tingginya Adalih 10 cm Mungkin ya Pak Ya Ada 10 cm Ini juga bertanduk Keren juga Cuma ini Lebih kejokoroknya Tinggi Kalau tebalan Menang yang limosin Ini Tidaknya Cuma selisih 50 ribu 50 ribu 50 ribu Teman-teman Mantap Kalau yang ini Pak Malbor Malbor ya Pak Dugul Tapi Pak Ini ya Pak Simital Malbor Dugul Ekornya putih Kakinya putih Kepalanya Ada putihnya Juga Ini Kalau ini Umur Mungkin sudah Berapa bulan Pak Yang ini Sekitar 5 bulanan Setengah Sudah 5 bulan Setengah Tinggi badan Hampir sama Harga beda Harganya Sampai berapa Yang ini Harganya Sampai berapa Yang ini 15 Mas 15 Oke Tapi yang paling Mewah ini Pak Ya Yang ini Paling mewah Teman-teman Supranya Pagi ini Masih Takut Ya Kalau ini Yang keren Sekali Teman-teman Ini Jenisnya Simital Malbor Juga Lanjut ke Yang ini Pak Tadi Baru Sampai Simital Malbor Ini Teman-teman Betul Pak Ini Sudah Mewah Kakinya Juga Oke Warnanya Warnanya Juga Bagus Bulunya Pendek Ini Pak Komplit Bertanduk Juga Kaki Kaki Mantap Istimewa Harganya Juga Komplit Mahal Sesuai Kualitas Sampai Berapa Pak Ini 16 800 16 800 Coba Kita Lihat Kepalanya Teman-teman Dari Depan 16 800 Tapi Ini Mewah Sekali Kepalanya Sedikit Ada Kacamata Coklat Simetris Tidak Terlalu Besar Tapi Simetris Bertanduk Dan Kaki Kaki Juga Oke Kalau Kakinya Full Ini Lebih Mewah Lagi Tapi Ada Sedikit Coklat Jadi Tidak Sekeren Kalau Yang Full Kuning Tapi Menarik Bagus Ininya Tebal Talinga Kecil Nah Ini Yang Paling Besar Ini Juga Simental Metal Cross Metal Cross Apa Ini Kakinya Ada Sedikit Hitam Ada Clos Hitam Lemosin Sedikit Di Bagian Kaki Bertanduk Juga Ini Malah Lebih Tua Lagi Pak Ya Sekitar 6 Bulan Lebih Tapi Kepalanya Mantep Ya Istimewa Kepalanya Super Kepalanya Teman Teman Ya Kepalanya Mantep Ini Yang Menarik Warnanya Teman Teman Warnanya Sangat Pekat Panjang Sabinya Walaupun Tidak Set Tapi Ini Kokoh Juga Kakinya Besar Oh Pak Ini Menariknya Kukunya Tebel Tapi Batok Tengkur Ini Menarik Teman Tengkur Jarang Ada Jarang Ketemu Yang Krosi Metal Tapi Kakinya Besar Biasanya Kecil Dan Keuntungan Dari Krosi Metal Apa Kros Limousin Ini Teman Teman Dia Nantinya Bertumbuhan Dengan Tulang Dan Dagingnya Bebarengan Beda Yang Full Simental Itu Biasanya Memperbaiki Jogrok Dulu Baru Nanti Isi Daging Tapi Kalau Yang Silangan Limousin Kebiasaannya Itu Daging Dan Tulangan Besar Bebarengan Dan Itu Potensi Lebih Cepet Gemuk Teman 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 Biasanya Kalau Yang Cross Limousin Gemuk Sama Jogrok Nya Hampir Seimbang Kalau Yang Full Simental Dia Jogrok Dulu Nanti Kalau Sudah Jumbo Baru Yang kalau lebih sama mungkin mah lebih bisa Pak ya kalau bilang dua tahun sampai segitu tuh bohong jarang bisa ditemui apa ya mungkin baru-baru 800 ya mungkin itu cuma promosi prakteknya mungkin tetap tiga tahunan ya teman-teman karena kalau dua tahun otomatis kalau dari umur segini tetap belum mampu istimewa ini nanti kalau teman-teman mungkin main ke pasar-pasar Sapi Ambarawa ini Pak Wahid selalu di sini Pak ya lapaknya enggak pindah-pindah teman-teman dan nggak selalu di sini dan nanti apapun nanti kalau misal temen-temen main ke kandang alamannya ada Dinggrava Kabupaten Megelang ya nanti Insyaallah nomornya saya share di kolom deskripsi dan pika ada teman-teman berminat nanti langsung kebunyi Pak Wahid dari beberapa ekor yang kepalanya paling kore mungkin ini Pak ya ini sama itu Mas yang malbor itu juga pormenya dua ekor yang kepalanya istimewa Pak ya tiga-tiga sama yang limosin atau yang mana yang malbor itu sampingnya Oke ini ada beberapa yang memang super-super sekali teman-teman ya kita lihat dari depan juga kepalanya mewah-mewah ini ya istimewa ini bagus-bagus semua kepalanya ada putihnya semua ini ada crossing-an semua teman-teman tapi kalau diri dari segi paling mewah kalau saya ini kepalanya ya yang paling ujung ini tapi kalau dari segi postur ketebalan yang si metal malbor yang paling kebal teman-teman Nah itu ada salah satu calon pembeli yang mungkin berminat dengan pedat supernya Pak Wahid ya mungkin teman-teman merasa ini harga terlalu tinggi atau gimana tapi memang namanya sapi yang kualitasnya agak bagus atau superan ya saat ini memang harga tetap seperti itu temen-temen jadi teman-temen bisa membandingkan untuk pasaran di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Megelang Jogjakarta khususnya mungkin harganya seperti itu ya tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi sebenarnya stabil karena namanya di pasar tetap ada nanti ada proses tawar-menawar atau negosiasi ya jadi bagi teman-teman yang berminat nanti bisa Jabri Pahwahid atau datang ke pasar ya tapi teman-teman jangan lupa di subscribe jauh teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe like juga apabila video ini sederhana teman-teman bagus secara apabila teman-teman mungkin video ini perlu diketahui banyak orang dan juga cantumkan komentar di kolom komentar ya jika teman-teman ingin direviewkan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh